Ada sumber putra kita yang baru, Pajar dan Rian, yang sebetulnya kan publik kita sudah lebih berkenal dengan mereka, dan kali ini mereka ditampilkan dan bahkan menangguh dan langsung, itu satu hal yang juga bagi saya mengembirakan. Pajar dan Rian, saya sudah jelasan berkali-kali, saya itu sebenarnya mengapresiasi pembinaan. Oke, dengan dimunculkannya mereka ini berarti sudah ada pemain pelapis dari yang senior ya, ya oke, Marcus dan Kevin serta Tenda Aksan. Nah, yang saya sampaikan bahwa mungkin ini strategi pelatih, jadi saya mengapresiasi, apresiasi terhadap langkah taktik pelatih yang menurunkan mereka. Enggak lah, enggak saya tahu, tetapi yang saya perkirakan itu yang diturunkan bukan itu. Gitu loh, kan yang di ranking-ranking 1-2 kan si ini kan, apa namanya, Marcus kan, Marcus Kevin, kemudian Hendra Aksan. Dan waktu di Olimpiade kan mereka yang lolos kan, yang lolos untuk bisa bertanding di Olimpiade waktu itu kan. Nah, itu yang saya sampaikan, saya memang apresiasi. Gitu loh, bisa, dia bilang, yang saya sampaikan mungkin saja pihak lawan belum terlalu tahu tentang pola permainan mereka. Kalau pemerintah itu sebenarnya lebih sayang sepak bola kita atau dulu tandis kita sih? Oh, enggak dong. Sepak bola, kalau yang pembinaan untuk apa yang kita persiapkan terhadap pipa World Cup Under 20, kan kita menjadi tuan rumah. Kita mau sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Nah, kan kita tidak mau begitu mulai pertandingan, di babak-babak awal kita sudah tersingkir. Sehingga kita harus mempersiapkan tim yang kuat. Nah, tim yang kuat harus juga dengan pelatih yang bagus. Dan juga harus try out di tempat lain. Nah, itu biayanya tidak murah. Itu loh. Nah, kalau bulu tangkis, setiap kegiatan bulu tangkis kita fasilitasi.